Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang Selamat malam Selamat berpembeli dengan saya channel Bambang siripno kali ini akan menyampaikan materi tutorial yang kesekian kalinya untuk itu sebelum kita ikuti materi tutorial pada kesempatan kali ini terlebih dahulu belikan like kemudian subscribe serta bunyikan lonceng agar mendapat notifasi setiap pada video saya yang terupdate terbaru Terima kasih atas pemberian subscribe-nya Selamat mengikuti tutorial pada kesempatan kali ini untuk kali ini saya akan menyampaikan tutorial cara mengecek info GTK tentang kevalitan data dapodik kita cara cek info GTK adalah kita membuka web seperti ini kemudian dashboard pada komputer kita kemudian kita buka bisa melalui musilah bisa melalui group ini ini akan cepat dengan membuka melalui group ya setelah itu kita ketik info GTK info GTK kemudian kita cari info GTK B 2021.0 info GTK mentikut go ID ini yang kita pilih nanti setelah itu tampilannya seperti ini info GTK kita ada login regulasi terkait GTK info sebelumnya kita karena kita ingin mengecek data kita pada dapodik betul atau salah maka kita mencari login kita masukkan akun PTK pada dapodik berarti email kita yang ada pada dapodik kita tulis di sini kemudian password yang ada dapodik serta sandinya nah mari kita tulis bersama ini untuk tulis Bambang Suripno ini passwordnya kemudian ini kita masukkan angkanya kode ini kita tulis kalau sudah semua email password email dan password ini sesuai dengan dapodik kita masing-masing kemudian kita tuliskan kode ini kita masukkan sama dengan ini kemudian kemudian itu kita login Iya kalau emailnya sama dengan dapodik maka akan muncul seperti ini periode Januari Juni 2010 di sini cetak di sini yang penting adalah di sini ada tulisan status validasi tunjuan profesi valid kemudian muncul datanya pada dapodik seperti ini NUPTK ini ada tanda sinkron update nah ini yang penting terus kemudian nama data kita kita seliti ada yang salah atau tidak sampai ke bawah ini langkah yang berikutnya adalah kalau ini sudah kita cek data kita yang penting adalah pada jam linear kita yang ada di sekolah itu yaitu 24 meskipun jamnya itu banyak namun yang diakui dalam dapodik hanya 24 total belajar mengajarkan tugas taban 24 untuk guru kelas ini langkah berikutnya adalah kita mengecek yang penting lagi kalau ini tidak 24 berarti kita belum valid maka perlu koordinasi lagi dengan petugas operator sekolah sekolah lagi OPS jadi tunjangan kita valid berarti kita itu sudah ada dalam database kemudian langkah berikutnya adalah kita mencari validasi data guru kaitannya dengan eh sertifikasi kita maka yang kita klik adalah status data kelulusan sertifikasi pada pendidik nih status data kelulusan sertifikasi seperti pendidik misalnya ini nama-nama dari data kelulusan sudah sama anuptk sudah sama semuanya tempat terbitnya SKTP juga sama kodenya sama ini guru kelas kodenya seperti ini status data D8 artinya sudah terbit SKTP nya berarti kita sudah memiliki rasa nyaman karena sudah terbit SKTP kita setelah kita status data kelulusan sertifikasi ini sudah betul langkah berikutnya adalah verifikasi data tunjangan profesi kita berifikasi beban mengajar keaktifan kelengkapan data kelulusan oke Amerika sampai usia kita nah ini data verifikasi ini harus centang semuanya jangan sampai ada yang silang jadi centang semuanya kemudian kalau sudah centang semuanya maka tunjangan profesi kita akan muncul ini nomor SKnya terbitnya penerbitannya berlaku 1 Januari 2020 berakhir 30 Juni 2020 berarti berlaku set satu tahun setengah tahun jadi satu tahun kita terbit SKTP nya adalah dua kali sampai seperti ini ini berarti bank penyalurnya sudah ada berarti tunjangan profesi kita siap dicairkan apabila tunjangan profesi datanya belum valid tadi yang cerita tentang berarti kita perlu menghubungi operator kita informasi yang disampaikan dari data yang dikirim sekolah melalui topodik jika ada kesalahan data proses perbaikan dilakukan di sekolah masing-masing dan menjadi tanggung jawab pemilik data apabila ini belum valid Alhamdulillah ini sudah valid kalau sudah valid semuanya ceknya maka kita bisa bagi tanda bukti bisa mencetak kita cetak sebagai bukti tempat tadi cara mencari validasi GTK kita cek info GTK validanya berhubungan dengan tunjangan profesi kita terima kasih apa yang yang telah sampaikan pada kesempatan kali ini semoga tempat bermanfaat wabillahi tawih wa'idayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh